Menalui keinformasi selanjutnya, pemirsa angka pengangguran dari alumni perguruan tinggi masih jadi persoalan penting di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Lulusan Universitas di Kalsel harus dibekali kemampuan dan keahlian siap pakai jika ingin cepat tersetat dalam dunia kerja yang sudah berbasis teknologi. Makin ketatnya kualifikasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, di tengah pasar bebas ekonomi Asia, jadi faktor masih tingginya angka pengangguran termasuk dari kalangan alumni perguruan tinggi. Peran penting dari universitas yang setiap tahunnya meluluskan ribuan alumni bisa menelurkan sumber daya manusia berkualitas, siap pakai, dan berdaya saing tinggi sesuai program pemerintah. Hal itu jadi penekanan kepada ratusan wisudawan dan wisudawati ilmu sosial politik UNISKA Bajar Masin pada Kamis kemarin. Harapan saya ke depan untuk alumni paling tidak bisa bersaing membuka yang belum bekerja mungkin wira usaha bagian sudah bekerja mungkin lebih tingkatkan lagi ke karir ya. Semoga ilmu yang didapatin selama kuliah di UNISKA bisa bermanfaat ke depannya dan bisa mengharumkan almameter. Judisium Visib UNISKA di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin mengukuhkan 120 wisudawan dan wisudawati dari 84 program ilmu studi yakni administrasi publik dan ilmu komunikasi. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, AINUS melaporkan. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, AINUS, 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 AINUS. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, AINUS, 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 AINUS.